Intro Halo adik-adik disini apa kabar semuanya? Baik Terima kasih terutama buat adik-adik yang ada di rumah Dan ditemani oleh orang tua tercinta Dan juga mungkin ada juga bapak ibu guru yang ada disini dan juga ada di sekolah ya Hari ini seperti biasa kita akan coba memberikan edukasi yang terbaru lagi di dunia menggambar Hari ini mari menggambar kita hadir lagi dengan edisi atau yang ide-ide tema-tema yang terbaru Masih bersama saya Kak Jidan yang memandu acara dan ditemani oleh kartunis Jambi kita yaitu Pak Edy Dharma Iya apa kabar? Apa kabar Pak? Baik Pak Kak Jidan sehat Kak Jidan Baik Pak Edy sebelumnya kita akan coba mulai Coba kita ingin kenalan dulu nih Sekarang kita berada di mana nih? Oh ya kita sapa anak-anak semua nih yang ada disini Ya baik ya sekarang kita berada di mana? Saperius SD Saperius 1 SD Saperius 1 yang ada di kota Jambi Sudah siap menggambarnya? Siap Anak alat gambarnya mana? Ayo kita ingin lihat nih Wah sudah siap semua Kak Jidan Adik-adik di rumah juga Kak Jidan Iya silahkan Terima kasih nih buat adik-adik yang di rumah juga Jangan mau ketinggalan Siapkan semua alat gambarnya Baik itu crayon, penghapus, pensil Terutama media gambar atau buku gambarnya Baik Kita ingin tahu nih Pak Artinya anak-anak Saperius ini kan biasanya punya jargon nih Iya yel-yel Yel-yelnya nih Ayo kita ingin dengar dulu Buat semangat sebelum kita mulai Yuk buat Saperius Silahkan Saperius Saperius Oke Oke Terima kasih Baik sudah siap Silahkan Buat adik-adik yang ada di rumah Juga yang ada di sini Silahkan ikuti tutorial gambar dari Pak Edi Tapi kalau punya ide gambar sendiri Atau mau menggambar apa saja Boleh Terutama yang mau mewarnai nanti Juga kita berikan ruang untuk mewarnai Baik silahkan bisa diikuti Jadi kita coba tanya dulu Pak Edi Pak Edi Iya Kak Jidan Kali ini apa tema kita untuk adik-adik yang ada di rumah dan di sini Ini Kak Jidan Tema kita kan di tiap pertemuan itu berbeda-beda Berbeda-beda Supaya imajinasi anak itu berkembang Kak Jidan Betul Karena dengan tema-tema yang berbeda Anak-anak bisa menambah pengetahuan tentang objek-objek baru Kak Jidan Untuk pertemuan saat ini kita melihat suasana kondisi Kak Jidan Baik Karena kondisi negara kita atau daerah kita saat ini banyak terkendala dengan cuaca atau bencana alam Kak Jidan Jadi tema kita di sini mengangkat salah satu tema tentang bencana alam Artinya kenapa ini kita buat Pak Edi biar ada edukasi agar alam itu perlu dijaga Iya kelestariannya Jangan buang sampah sembarangan Jangan menebang pohon di luta Jangan membakar sampah juga Sehingga ini bisa membuat banjir ya Iya banyak macam Ada lonsor kebakaran Baik kita akan lihat kata Pak Edi kali ini temanya tentang bencana alam ya Agar kita Kita tanya aja adik-adik satu-satu bencana alam itu apa aja Iya ada yang tahu Apa? Banjir Banjir satu Terus? Gempa bumi Apa lagi? Apa lagi? Longsor Kak Jidan Apa lagi? Gunung meletus Waduh Terus? Kalau terjadi asap karena? Polusi Kebakaran Polusi juga bisa Kemudian kebakaran Kutan Sekarang lagi rawan ya Kemarau ya Oke pintar-pintarnya anak-anak sapiens ya Baik adik-adik silahkan Pak Edi akan mencoba asap rumah Silahkan diikuti ya Dan buat yang di rumah jangan mau ketinggalan Silahkan yuk Nah ini Kak Jidan kita angkat satu tema aja Iya Karena ruangnya apa ya Besar ya Besar Macam-macam tema nanti nggak muat Betul Baik-baik Oke ini Pak Edi mulai dari sebelah kanan ya Nih Nih kita buat yang simpel aja nih Kita buat yang simpel tarik garis Oh ini seperti Apa ya? Rumah benar ini atap atau bubung rumah ya Adik-adik di rumah juga boleh mengikutin Kak Jidan Oh dibuat Oh dibuat garis seperti dua lapis gitu ya Iya Iya Saya buat separuh Separuh aja nih Biar penasaran Baik Saya buat rumahnya separuh Jangan lupa Jangan lupa item 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 Komponen dari rumah Seperti pintu Ventilasi Jendela Itu dibuat Supaya gambar bentuk kita mudah dipahamin Ini saya buat Nah ini apa ini nih Nah ada yang bisa tebak Rumahnya sedang Banjir Sedang banjir Kita buat nih Kak Jidan Jadi kalau rumah yang sedang banjir itu tergenang air Iya Kita buat juga di sini pohon Iya ini kita harus menjaga benar Siapa yang tahu nih pohon apa ini nih Kelapa 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 sama koron kelapanya baru kita buat daunnya satu persatu satu persatu ya silahkan ada yang disini boleh diikuti ya dan juga yang ada di rumah silahkan atau pingin gambarnya yang pemandangan yang lain yang bebas juga boleh nanti bagi yang sudah siap gambarnya disini akan kita panggil kedepan sekitar empat atau lima orang dan nanti gambar adik-adik nanti akan kita pelihatkan di teman-teman yang ada di rumah ya untuk itu silahkan digambar nanti kita akan panggil nih kedepannya siapa gambarnya yang udah siap gua kita panggil ya silahkan ikut gambarnya ya boleh dimulai boleh ikutin Pak Edi atau gambar dengan tema sendiri imajinasi sendiri juga boleh ya silahkan ini kaji dan sudah kelihatan dua objek rumah dan pohon bermain kelapa ya yang sudah air ya kita sekarang bermain ekspresi nih kaji dan ekspresi supaya kelihatan kalau bencana alam itu ada apa ya namanya istilahnya ada gambar-gambar yang mendukung iya ini masyarakat atau orang yang lagi panik juga kali ya panik karena ini banjir atau sibuk ini ngurusin banjir ini mukanya iya kalau dilihat dari rambutnya ini seorang laki-laki ya dewasa atau anak-anak laki-laki ini ini kalau ini menggambarkan apa nih kaji dan Oh ini minta tolong nih ya minta tolong minta tolong itu ekspresi mukanya kita buat seperti apa ya seperti matanya agak terpejam gitu ya mulutnya kemudian menganggapnya menolong berteriak ya berteriak oke teriak dan dia pun di di kondisi air nah kita sebagai anak-anak juga orang dewasa sebenarnya untuk menyikapi salah satu banjir dadakan ini kita juga harus pintar berenang ini iya semua bisa berenang bisa yang bisa berenang coba angkat tangannya Wah Wah bisa semua bagus itu biar kita bisa berkesinambungan ketika ada banjir kita bisa ngantisipasi dimulai dimulai silakan dimulai baik buat adik-adik dirumah kita akan ikut bagaimana nanti Pak Edi akan menyelesaikan gambar tentang bencana alam banjir ini nah seperti apa gambar selanjutnya jangan kemana-mana tetap di Mari menggambar baik pemisah yang ada di rumah terutama buat adik-adik pecinta dunia gambar terima kasih masih bersama kami dunia Mari menggambar nah seperti apa di adik disini akan menyelesaikan gambarnya terutama buat Pak Edi yang tadi gambarnya sempat kita berik dulu ya Pak iya sekarang kita coba lanjut Pak Edi kalau ini kan gambar seorang yang minta tolong ya iya kita tembak lagi nih objek keduanya Kak Jidan ini masih dengan suasana banjir ya supaya kelihatan ada ekspresinya masih selamat menikmati 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 TH kings selamat menikmati artinya sangat penting sekali untuk mengisi kalau ada tempat atau ruang kosong iya, ruang kosong kelihatan padat dan seimbang ya Pak iya, itu namanya kalau di ilmu seni rupa atau ilmu menggambar namanya komposisi Kak Jidan iya nah, nih komposisi gambarnya udah kita bikin supaya kelihatan, nah ini kalau kelihatan jauh nih Kak Jidan, ini kan dekat nih iya, kalau dekatnya kelihatan gambarnya besar ya iya, kalau kelihatan jauh kita buat kecil aja oh iya kita bisa tambahkan rumah waktu ini posisinya lebih jauh jauh, iya, jadi kelihatan kecil kita bisa tambahkan pohon, tapi kecil aja jadi kelihatan jauh dekatnya Kak Jidan iya, iya ini ada juga ilmunya Kak Jidan namanya apa itu? kalau ilmu gambarnya namanya perfective jarak pandang nah, sudut pandang ya sudut pandang atau jarak pandang dari dekat ke jauh udah selesai ini bagian kalau ini kan baru bagian selesai sebelah kanan sebelah kanan ini di sini masih banyak sekali ruang kosong ya jadi kita lihat bagaimana nih Pak Edi mau ngelengkapin yang di sini iya bisa oke, saya bisa bintang dulu oke, jadi tetap diikuti ya iya, kita berikan ruang kembali buat Pak Edi di sebelah kanan ini masih kosong ini gambar pendukung apa lagi nih biar kelihatan ini ini kita garis aja dulu ini kita buat lagi rumah yang agak besar nih karena ini lebih dekat ya lebih dekat ya tuh seolah-olah ini dilihat jaraknya masih dekat dengan kita jadi gambarnya lebih besar ya jadi makin ke depan ini kalau yang ini kan agak jauh jadi kecil di belakang ini masih rumah juga ya tetap rumah kita buat ini seolah suatu perkampungan atau perdesaan yang mendapat musibah bencana alam ini banyak faktor yang menyebabkan banjir nih Kak Edan antara lain menembang hutan sembarangan tidak adanya pohon pelindung peresap air ya terus membuang sampah sembarangan itu juga bisa Kak Edan banyaknya serapan-serapan air yang sudah ditimbun oleh sampah oleh tanah, pembangunan nah ini membuat kita rentang sekali selokan pun juga gak bisa keluar air kalau dipenuhi sampah terutama kalau musim hujan yang memiliki kapasitas yang tinggi dan terus-menerus nah ini kita pasti akan ada wilayah ini Kak Gitar nih coba lihat nih oh ini di belakangnya ada pohon ini kita buat supaya untuk mengisi komposisi sebelah kiri sana kan ada pohon tahu pohon kelapa ya di sebelah sana ya supaya berimbang kita buat iya menarik sekali ini gambarnya iya tentunya kalau dibuat anak-anak Pak Edi iya dalam dunia menggambar terutama kan sering sekali diperlombakan iya artinya salah satu penilai yang pentingnya termasuk komposisi ya iya komposisi juga kreativitas ya Jidang jadi biasanya kan lomba apalagi mewarnai itu udah ada gambar yang sudah dibuat oleh penyelenggara atau panitia tetapi ada ruang-ruang yang kosong itu sengaja dibuat iya sengaja dikosongkan ya iya supaya anak-anak bisa menambahkan kreativitasnya dengan gambar-gambar tambahan iya jadi idenya wawasannya bertambah tentang dunia gambarnya iya seperti kita menggambarkan gambar bunga kak Gidan iya tapi agak besar biar kelihatan dekat di kak Gidan juga saya lihat menarik ketika ini berteriak minta tolong iya juga ekspresi orang yang sedih juga tergantung dengan wajah ya iya ini yang unik nih saya bikin apa ya coba coba ya boleh adik-adik ini gambar apa nih Pak Edi buah apa ya ada yang bilang buaya buaya bisa juga tapi takut orang apa itu gak jadi angkat barang orang bebek ada yang bilang bebek Pak Edi ada yang bilang buaya iya pinter Pak Edi gambarnya dari ekor dulu ya kita bingung ya ternyata bebek iya hewan yang paling jago berenang itu bebek ya iya jadi kalau hewan kena banjir yang selamat iya itu cuman bebek bebek iya oke nah oke kita bisa tambah-tambahkan lah Kak Gidan disini biar jangan kelihatan kosong baik Pak Edi mungkin sambarin ditambahkan juga mencari beberapa ruang kosong baik diatas ataupun ada yang dibawa nanti buat pemisah yang ada di rumah bersama adik-adik atau anak-anaknya nah kita akan kembali bagaimana nanti kita akan melihat hasil karya adik-adik yang ada di sini atau lengkapnya gambar Pak Edi tentunya jangan kemana-mana tetap di Mari Menggambar ya adik-adik yang ada di rumah tentunya penasaran bagaimana sih hasil karya adik-adik yang ada di sini dan kita akan lihat tapi sebelumnya ini masih ada di kamar Pak Edi kayak saya lihat kalau Pak Edi bilang kan komposisi iya terlalu penuh ya terlalu penuh supaya coba kita tanya dulu nih adik-adik komposisinya adik-adik yang ada di rumah di atas ini kata Pak Edi butuh kita isi biar komposisinya tidak kosong mengimbangi gambar yang ada di bawah kiri dan kanan kira-kira di atas ini bagusnya kita mau kasih gambar apa bagian atas awan matahari apalagi burung apalagi itu abang itu yang angkat tangan apa Pak apa banyak yang bisa pesawat juga bisa banyak sekali ya baik Pak Edi mungkin apa yang ingin Pak Edi gambar di sini dari ide-ide yang disampaikan oleh adik-adik tadi ini boleh tebak ya ditebak ya gambarnya apa ya apa ini ada yang bilang pesawat Pak Edi ayo kelihatannya sih seperti baling-baling ini helikopter helikopter benar biasanya ini ada bantuan dari pemerintah itu baik dari darat udara dan laut nah ini kayaknya untuk pertolongan tidak tidak pertolongan iya ini dari udara ini ada helikopter ini yang mengangkut biasanya korban-korban terutama anak-anak dan orang tua ya ini kita buat nih namanya nih oke ini salah satu satuan anti rescue atau untuk penanganan bencana bencana baik sebelah sana yang masih kosong Pak Edi boleh ditambah oke saya tambah silahkan kita sembari tukar posisi dan buat adik-adik yang ada di rumah juga yang ada di sini terutama kita akan lihat karyanya yang sudah siap-siap kita panggil ke depan mau ya nanti kita akan kenalan dengan adik-adik atau teman-teman kita yang ada di rumah bagaimana soal gambarnya nanti Pak Edi bisa kasih masukkan ya yang baiknya seperti apa oh ini burung ya burung juga ikut panik biasanya burung ini kan dari makannya juga di darat ini ada yang baru kita buat awan awan menutupin komposisinya ini sengaja tidak buat matahari ini kan tidak ya karena ke musim hujan kalau turun hujan tambah banjir iya oke baik ini sudah mulai lengkap sekali komposisi udah gimana Pak Edi udah selesai udah selesai baik bisa di rumah kita sudah lihat ini salah satu gambar yang bercerita atau gambar pemandangan tentang dunia alam yaitu banjir ya bencana alam baik Pak Edi kalau ini sudah ready berarti kita akan coba panggil adik-adik yang ada di sini silahkan Pak Edi baik yang mau maju yang mana ini Pak Edi dan boleh pilih sebelah sana saya boleh pilih ya saya pilih sebelah sini ya oke kakak boleh maju kakak sini ayo ke depan bawa gambarnya kakak iya gambar bah nanti dilanjutin ayo nanti dilanjutin ini yang di tengah boleh juga nih boleh yang di tengah boleh ayo kakak ayo iya satu orang yang laki-laki satu dong saya mau yang laki-laki iya ini maju sendiri dia tidak apa-apa ayo kakak yang di tengah sini ayo nah kita udah ada empat anak empat teman-teman kita ya kesini aja kesedihan geser sedikit kesini biar tidak kepanasan iya boleh sini sedikit lagi ya baik sini nah baik Pak Edi bagaimana nih oke kita salam kenal dulu atau kita nilai dari mana boleh dari sini aja dulu ya yang dari dekat siapa namanya siapa namanya Raphael 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 yang di rumah bisa tahu ya bagaimana dengan hasil gambar Raphael yang mengikuti hasil gambarnya saya lihat ini mengikuti tutorial yang kita berikan kak Jidan iya iya benar sekali jadi ada pohon kelapa rumah dari sebelah kanan sebelah kiri pun komposisinya berimbang kak Jidan betul hanya saja mungkin ada sebagian objek yang belum selesai kak Jidan karena masih ada waktu sih iya tapi pada umumnya gambar Raphael bagus oke keren terima kasih Raphael tinggal di lengkapi yang kurang gambarnya kemudian di ini yang kecil ini siapa namanya siapa ini Nenek iya Hana namanya kelas berapa kelas satu tapi dia berani sekali tidak saya panggil Pak Edi iya berani tampil beda iya luar biasa angkat ke kamera ingin tahu dulu siapa tadi namanya Hana ini ini apa matahari matahari terus awan pelangi pelangi artinya dia tidak mau banjir Pak Edi iya Pak Edi sendiri yang banjir dia gambarnya cerah bagaimana nih buat ini untuk ukuran seumur Hana ini kan biasanya anak-anak pada masa ini belum mengenal objek kak Jidan iya baru hanya dunia coret-moret atau dunia mewarnain yang berpola tapi ini udah bagus hanya saja masih terlalu kecil gambarnya iya karena ruang medianya besar iya jadi mungkin sebaiknya kedepannya Hana itu membuat gambar satu aja enggak papa tapi besar karena kalau kecil-kecil gini satu kesulitan dalam mewarnainnya yang kedua banyak gambar yang belum selesai oke tidak apa-apa biar satu aja gambar gambar rumah tapi gede boleh oke terima kasih terima kasih pintar sekali ini kakak berdua yang cantik-cantik ini ini yang sebelah Pak Edi namanya siapa keren gambarnya ini panggilannya selby 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 kelas berapa selby kelas 6 yuk kita kasih lihat kamera ya om kameramen ini gambarnya bagus Kak Jidan dia mengikuti tutorial yang kita berikan yang Pak Edi berikan hanya saja Kak Jidan ini punya karakter sendiri Kak Jidan karakternya seperti apa maksudnya Pak Edi bahan objek ini kan Pak Edi membuat dua objek Kak Jidan terus ada objek hewan di sini di sini dia menambah objek seorang ibu menggendong bayi menyelamatkannya ini luar biasa kalau tidak karena bermain imajinasi dan juga karakternya sangat kuat Kak Jidan tidak terpengaruh dengan karakter Pak Edi yang luar luar biasa dilanjut lagi selby kalau bisa di diwarnai yang terakhir yang cantik lagi siapa namanya Brenda Brenda kelas berapa kelas 5 oke oke dia malah ada gambarnya ada bacaan ini Pak Edi tolong banjir ini ini gambar bercerita tapi lebih lebih kuat dia komikal komikal karena ada balon-balon kata yang menceritakan tentang kejadian ini pada intinya ini gambar bercerita sesuai dengan peristiwanya oke juga menambah imajinasi ada yang minta tolong ada yang menyelamatkan bayi ini luar biasa artinya sangat imajinasi ya imajinasi sekali mungkin kesimpulan kita untuk kali ini Pak Edi dengan tema bencana alam banjir ini apa yang bisa kita berikan kepada adik-adik di satu sisi kita mengajarkan basic menggambar ini menggambar ini sudah tersampaikan banyak karya yang bagus-bagus tetapi dibalik menggambar ini kita menyampaikan edukasi edukasi tentang pentingnya menjaga alam terus juga pentingnya juga kesiapan bila menghadapi bencana oke disini kita harapkan anak-anak punya kepekaan kalau terjadi bencana bukan hanya kita yang perlu diselamatkan kita juga kalau sudah selamat membantu meringankan korban artinya ada kepedulian ada kepedulian antar sesama mahlukuhan dan jiwa sosial terima kasih Pak Edi luar biasa sekali tema-tema kita hari ini dan juga buat adik-adik yang ada di Sapperius satu kota Jambi ini terima kasih banyak atas waktunya terutama buat pemirsa dan juga adik-adik yang ada di rumah tetap terus berproses belajar untuk dunia gambar tidak ada kata salah tidak ada kata ragu terus berbuat untuk kita lebih maju air kata saya Kak Jidan dan juga Pak Edi Dharma kami mohon untuk diri dulu kita ketemu lagi di minggu selanjutnya di Mari Menggambar dadah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih